Dan juga memang gak ada balkon tapi kalian bisa lihat view langsung ke area hamparan Ini aku sudah ada di depan unit tipe 9x15 di Telaga Kahuripan Hai Property People balik lagi sama aku Sintia Putri di acara Lihat Property Nah kali ini aku sudah ada di kluster Alunasekar dengan unit tipe 9x15 Nah kalau dilihat rumahnya ini dari atapnya udah pakai bajaringan dan juga untuk look depannya itu sudah menggunakan material kayu Dan juga untuk carportnya ini bisa muat untuk 2 unit mobil Dan juga kalau kita lihat keramiknya itu dipasang tidak terlalu rapat Jadi bisa memungkinkan untuk mudah dibersihkan nantinya Dan juga di sebelah kiri ini ada space yang bisa digunakan untuk tanaman hijau Nah kalau dilihat konsepnya yang sangat modern dan minimalis Dari luarnya itu ada interior dengan motif batu bata Tapi kalian bakal surprise karena di dalamnya itu serasa villa di Bali Nah gak usah lama-lama yuk kita lihat rumahnya Kali ini aku sudah ada di depan unit tipe 9x15 di Telaga Kahuripan Nah aku mau ajak kalian review ke dalam unit ini yuk Nah property people kita masuk ke area living room dari unit tipe 9x15 yang ada di Telaga Kahuripan Nah kalau kita lihat di sebelah sini itu ada jendela mati yang bisa kita jadiin desain lah buat disini ya kan Dan juga ada lukisan keren ya lukisannya ini Dan living roomnya ini sangat luas karena aksesnya langsung ke area kitchen set Dan juga di sebelah sini ada area yang bisa digunakan untuk tanaman Dan juga bisa untuk jadi tempat santai mungkin jadiin tempat barbecue mungkin Dan juga langsung ada satu kamar tidur di area sini Cukup luas ya biasanya digunakan untuk para tamu yang menginap di rumah mungkin Dan juga ada area untuk microwave Nah sekarang aku ada di area kitchen setnya Kitchen setnya ini udah termasuk dapur bersih ya Jadi dapurnya ini akan terpisah dengan dapur kotor Dan juga ada ruangan ini aku mau kasih tau ke kalian Di sini ada ruangan untuk dapur kotornya Sebelah sini Dan juga ada tempat membuang sampah dan juga ada mesin cuci Dan di sini tempat menjemur dan juga kamar ARTnya ada di sebelah sana Keren ya rumahnya itu terpisah ya Antara rumah penghuni dengan tempat ARTnya itu terpisah Jadi nggak gabung say Kita mau lihat lagi aku masih terkesan sama outdoornya ini Ini keren banget ya karena bisa dihiasi dengan tanaman hijau mungkin Atau juga bisa dijadikan tempat bermain anak Atau juga dijadikan deck untuk barbekian bersama teman-teman dan keluarga Dan juga view di belakangnya ini seperti hamparan hijau taman begitu Jadi kesannya tetap asri rumah ini ya Dan juga aku mau kasih tau ke kalian di lantai duanya itu ada apa Tetap dengan konsep minimalis modern Rumah ini tuh didesain serba kayu-kayu gitu deh kayaknya Yuk kita lihat ke atas Nah ini udah sampai di lantai dua di area rumah ini Nah ini di lantai duanya bisa dimanfaatkan untuk multi space Bisa untuk ruang belajar, main, atau tempat berkumpul juga bersama keluarga Dan juga ada kamar mandi yang sangat besar Di sini ada lagi kamar yang bisa dipakai untuk kamar anak Kenapa ada monyet? Saya suka terkesan sama monyet Rumahnya ini sangat luas ya Area kamarnya pun juga luas Jadi kalian gak nyesel buat punya hunian di Telaga Kahuripan Sudah terintegrasi dengan akses tol yang sangat banyak Ada tiga tol Nah di samping aku ini kalian pasti penasaran ruangan yang sangat besar Ini bisa dipakai untuk ruang fungsional ya Bisa kalian jadiin ruang perpustakaan atau ruang buat belajar Atau bisa dijadikan tempat ya buat kalian yang mungkin hobi desain gitu kan Pengen punya satu ruangan multifungsi Dan juga di sini ada akses ke balkon yang cukup luas Gila ya Ini luas banget loh Yuk kita lihat Tuh kalian bisa lihat dari area balkonnya ini Atapnya ini lumayan cukup besar ya Wah keren banget Sumpah Rumah ini itu sangat berbeda dengan rumah-rumah yang pernah aku review sebelumnya Karena desainnya ini bener-bener memikat mata Aku suka dengan desain dengan warna yang terkesan coklat Aku mau tunjukin ke Property People Rumah yang terkesan cozy banget dengan desain yang menarik ini Sangat memikat mata ya Kalian bisa lihat ini adalah ruangan master bedroomnya Anggep aja ruas sendiri ya Ruangan master bedroomnya ini cukup luas ya Dan juga desainnya menarik banget Di sini kalian bisa sarapan bangun tidur saking luasnya bersama pasangan kalian Ya kan Yuk kita lihat kamar mandinya seperti apa Cukup luas ya dan juga Memang gak ada balkon Tapi kalian bisa lihat view langsung ke area hamparan hijau Yuk lihat Ini adalah ruangan kamar mandinya Nah gimana Property People pasti tertarikan Punya hunian yang sangat asri dengan nuansa resort yang ada di Telaga Kahuripan Untuk kalian yang ingin kunjungi show unitnya Kalian bisa menghubungi marketing di rooma21.com Dan juga jangan lupa untuk follow instagram dari rooma21.com Dan juga jangan lupa like, comment, dan subscribe youtube channel Property channel rooma21 Salam Property Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton